Dianggap tidak kooperatif, Nikita Mirzani disebut akan dijemput paksa oleh pihak polisi atas kasus KDRT. Dilarsir Tribun Jambi.com, Nikita Mirzani diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilaporkan suaminya di Polatif. Meski begitu, Nikita Mirzani hingga saat ini tak mendekam di balik jeruji besi atas status tersangka KDRT dari di Polatif itu. Namun, benarkah Nikita Mirzani akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian dan telah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Hal tersebut lantaran menurut Andi, Nikita Mirzani tidak kooperatif dengan penyidik kepolisian. Yang bersangkutan kurang kooperatif ya, kita katakan kurang kooperatif karena kita panggil pada waktu tanggal 20 Mei namun yang bersangkutan tidak hadir. Namun, dia memberikan keterangan setelahnya itu sekitar tanggal 27 Mei kalau tidak salah ya, sebut kompol Andi. Atas status tersangkanya itu, Nikita Mirzani diketahui terancam dengan hukuman penjara selama 2 tahun lamanya. Ancaman 2 tahun 8 bulan ya, namun kasus tersebut ya, ini nanti akan kita pertimbangkan. Apakah perlu kita lakukan upaya paksa ujarnya? Sementara itu, mendengar keterangan kompol Andi menyebut, Nikita Mirzani tak kooperatif dengan pemeriksaan kepolisian. Pahmi Bahmit selaku kuasa hukum Ibu Tiga Anak itu membantah dengan tegas. Pahmi Bahmit justru menyebut bahwa pihak dipolatif selaku pelaporlah yang tak kooperatif dalam penyidikan. Kebalik, yang makin itu justru pelapor ya. Nah, jadi kalau Nikita itu terlapor ya, melapor, yang melapor adalah dipolatif, ucap Pahmi Bahmit. Pahmi Bahmit menyebut bahwa ia memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Nikita menepati panggilan polisi kepadanya. Ada panggilan sama saya, ada bukti di HP, masih ada, dan saya yang menghadiri. Jadi kalau dikatakan Nikita makin itu nggak benar. Silahkan, bahkan kita menandatangani kok sebuah berita jadi nggak benar itu. Saya tegaskan, pada tanggal 9 Juni ini kita hadir, justru pelapor tidak pernah hadir kerangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!